Intro Halo semua, pernahkah kalian mengenal atau mendengar ilmuwan bernama Archimedes? Ya, Archimedes adalah seseorang yang mampu membuktikan bahwa makota raja bukanlah makota yang berasal dari emas Asal mula Archimedes berawal ketika dia berendam dan menemukan ada air yang tumpah Sama seperti ilustrasi di awal tadi Nah, ternyata air yang tumpah tersebut merupakan volume dari benda yang terceluk Hari ini pun anak-anak kita akan melaksanakan praktikum Archimedes secara sederhana Oh iya, karena ada beberapa alat yang mungkin sulit kalian temukan Maka untuk praktikum kali ini, kalian cukup menyimak video ini dan langsung mengambil data dari video praktikum hari ini Baiklah, yuk kita mulai praktikumnya Nah, anak-anak kita akan memulai praktikum kita pada hari ini Tapi sebelumnya ibu ingin memperkenalkan beberapa alat yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini Yang pertama adalah statif dan klem Kemudian neraca pegas Gelas berpancur Gelas ukur Beker gelas Dan juga batu Yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini Oke, kita langsung melaksanakan praktikum Yang pertama, gantungkan batu pada neraca pegas Nah, disini neraca pegas sudah menunjukkan skala tertentu Coba kalian lihat Oke, catat angka ini pada tabel pengamatan untuk berat benda di udara Sudah Selanjutnya, kita tuangkan air pada gelas berpancur Tidak perlu sampai penuh Cukup sampai dengan bibir pancuran Setinggi bibir pancuran Nah, oke Kemudian kita siap untuk mengukur Nah, masukkan batu ke dalam gelas berpancur Nah, disini sudah ada perubahan skala Pada neraca pegas Kalian coba lihat Ini adalah berat benda di dalam air Oke Selanjutnya Kita ukur Berapa volume dari air yang tumpah Kita masukkan ke dalam gelas ukur Nah, ini adalah volume dari air yang tumpah Kalian bisa melihatnya Data ini merupakan data volume dari air yang tumpah Selanjutnya Kita ganti batu pertama dengan batu yang kedua Ya, batu yang kedua Sama Kita ukur dulu berat benda di udara Kita gantungkan batunya Nih Silahkan dilihat Ini adalah berat benda di udara Kemudian Kita akan memasukkan batu ini Pada air di dalam gelas berpancur Kita masukkan dulu airnya Kita isi Sama seperti Pada batikung Benda pertama tadi Batu pertama ya Oke Kemudian Kita setting Seperti ini Ya Oke Kita masukkan batunya sekarang ya Oke Nah Coba kalian lihat Apakah ada perubahan Setelah ada neraca pekas Tentunya ada perubahan Ini adalah berat benda di dalam air Oke Selanjutnya Masukkan air pada bagger kelas ini Kedalam gelas ukur Nah Sekarang kalian bisa melihat Berapa volume dari Air pada batu yang kedua Sudah dua batu yang kita gunakan Sekarang kita menggunakan batu yang ketiga Nah Sekarang kalian bisa melihat Berapakah berat batu ini di udara Selanjutnya Kita masukkan batu ini pada air Ya Kita ukur Berapakah volume batu ini Oke Lihat kembali Berapakah Skala yang Berterak Pada Neraca pekas Hat Tidak ada perubahan Ya Selanjutnya Kita masukkan Air Tadu menat beker kelas ini Kedalam gelas ukur Kalian tinggal Mengukurnya Ukur volume nya Ya Bagaimana nak Sudah dapat Tiga data Untuk Tiga benda Dan Demikianlah Praktikum kita pada hari ini Semoga Kalian bisa mendapatkan data yang Valid Dan juga akurat Baiklah Selamat mengerjakan LKA Selamat mencoba Dan Tuhan memberkati Oke anak-anak Demikianlah Kegiatan Praktikum kita Pada hari ini Jangan lupa Untuk menulis Data pengamatan Pada LKS Nah Jika kalian Ketinggalan Kalian tinggal Memutar ulang Video Praktikum Dan kalian Bisa memastikan Apakah data yang Sudah kalian dapatkan Sudah sesuai Atau belum Jika kalian Merasa kesulitan Seperti biasa Kalian bisa menghubungi Bu Eka Kembali WhatsApp Berikut ini Atau Kalian bisa Menghubungi Guru pengajar Kalian Sekian Video Praktikum Kali ini Dan Tuhan Memberkati Terima kasih Terima kasih